Intro Di balik hangatnya mentari, terselip pesan manis dari sang maha kuasa yang selalu menawarkan kesempatan baru, memulai lagi jalani hari. Intro Begini, Joko Mulyono mengawali aktivitas rutinnya. Sejak pagi terjaga menjemput titipan sedekah dari para insan istimewa. Bang Joko bilang ini namanya keroyokan sedekah, karena emang merupakan patungan sedekah berupa paket pangan. Yap, dari banyak donatur yang kemudian digabungkan oleh Mas Joko. Hasil patungan ini kemudian disalurkan ke masjid-masjid atau pondok pesantren di Jogja. Setiap ngantar keroyokan sedekah, Joko selalu naik ini, sepeda motor yang diberi namanya Waluyo. Bang Joko dan Waluyo bergerak setiap hari Jumat. Eh, jangan heran ya, kenapa dipanggilnya Bang? Karena dia emang aslinya dari Tawi. Biasanya Bel, ini nanti langsung diambil sama santri-santri. Oh, ini nanti? Ini disini mereka pada ngaparin Quran, Bel. Oh, disini jadi emang pesantren ngaparin Quran ya? Ini pertama, kue laris. Gak berselang lama, donat menyusul ludes. Masya Allah, indah ya berbagi. Beres jemput dan ngantar sedekah, kesibukan masih lanjut di rumah ini. Sehari-hari, lelaki 38 tahun ini menghidupi diri dan keluarga dengan menjalankan usaha laundry. Nah, tiap Jumat, rumah sekaligus tempat usahanya dialih fungsi sementara buat persiapan lainnya dari rangkaian gerakan ini. Jumat berkah gratis. Ikutin gerakan keroyokan ini tuh bikin mata dan hati makin terbuka. Tak apa kebaikan itu menular. Energinya pun sungguh besar. Lihat aja, dari awal, orang yang datang buat memberi gak berhenti-henti. Masya Allah. Mas, ini tuh buat ke masjid ya. Oh ya, ya, ya. Mas, buat. Apa sih ya? Pak, aku mau nanya dong, kenapa sih tertarik untuk sedekah? Biar barokam, Pak, menghilangkan bensanah juga mendapatkan kesehatan. Sering ya, Pak, bantu-bantu juga terus ditip ke sini? Ya, sekedar, ya, Pak. Empat tahun berjalan, saat ini sekitar 39 masjid udah bekerja sama keroyokan sedekah. Menerima sumbangan dari berbagai kalangan warga. Assalamualaikum, mengundang jamaah masjid isi Yogyakarta untuk makan siang di markas keroyokan sedekah. Assalamualaikum. Mas, mas, ini mas, makan siang gratis, mas. Nah, ini di markasnya keroyokan sedekah, udah rame. Jadi kan tadi kita udah bagiin ke masjid-masjid. Nah, yang abis dari sholat juga, datang lagi ke sini untuk makan siang gratis. Asik banget kan? Ayo, 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 makan siang mas, makan siang mas. Lokasi markas ini gak jauh dari Institut Seni Indonesia alias ISI. Makanya jangan heran kalau yang datang mayoritas mahasiswa dan mahasiswi. 200 piring paket makan siang disediain buat jamaah. Makan, mas. Menunya beda-beda, pekan angin, telur dadar, dan sop ayam. Langganan. Bisa aja kita mengajak orang untuk berbuat baik. Tapi buat Bang Joko, memberi contoh itu jauh lebih baik. Tentang ini Rasulullah pun pernah mengingatkan. Seperti sabdanya yang terdapat dalam hadis rewat imam Al-Bayhaqi. Orang yang beriman harus melengkapi dirinya dengan amal-amal sosial. Nabi SAW bersabda, Tidak sempurna iman orang yang kenyang perutnya sedang tetangga sebelahnya kelaparan. Berbagi itu nikmat buat semua. Buat yang menerima, juga buat yang memberinya. Bang Joko sendiri percaya sepenuhnya gak akan lapar orang yang berbagi makanan. Gak akan miskin orang yang berbagi harta. Yang jadi prinsipku itu adalah hidup sekali jadilah manusia yang sebaik-baiknya manusia yaitu yang bermanfaat buat orang lain. Dan KS ini bukan kegiatan main-main, kita benar-benar jaga keistikomahannya. Bahkan aku sampai wasiat, sampai hari kiamat pun harus dilanjutin sama anak-anak cucu-cucu-cuku nanti untuk penerang kuburku, Bel. Terus tebarkan kebaikan, tularkan kebahagiaan di alun-alun Kidul Yogyakarta. Bang Joko masih akan berbagi kebahagiaan yang ini lewat Ahad Bazar. Monggo dibeli, monggo dibeli.